Pungut itu, kantor atas masih banyak sampah, malah dibiarin aja. Kamu masih niat kerja gak sih? Maaf bu, saya belum bersesai bu, nyabuk di bawah. Gak usah, gak perlu. Saya udah ambilin. Malah diam aja, bilang apa? Terima kasih bu. Gitu dong. Kayak gitu aja harus dikasih tau. Wah, wah, wah. Superhero kebaikan datang. Saya siap membahas miti jahatan. Eh, kamu. Kenapa kamu liat saya kayak gitu? Mau nantangin saya? Kamu gak liat dia lagi beresin sampah yang berserakan sendirian. Kenapa kamu gak bantuin? Lah, kamu kira saya siapa? Nyuruh-nyuruh saya bungut sampah. Obe, ini servis. Saya ini, supervisor disini. Terus? Terus, terus. Udah kayak tukang parkir aja kamu lama-lama. Kamu dengerin baik-baik ya. Kebersihan kantor ini bukan urusan saya. Bisa-bisa yang kamu tanya. Kenapa saya gak bantuin dia? Bukan tugas kamu, kamu bilang. Hei, kamu denger baik-baik ya. Menjaga kebersihan kantor ini merupakan kewajiban seluruh karyawan yang ada disini. Tanpa terkecuali. Apa? Semua karyawan? Terus gunanya OB dan klinik servis itu apa disini? Iya, tugas mereka disini tuh membantu. Bukan membantu seperti perlakuanmu itu. Wow, berani ya kamu ngekas ke saya. Kamu mau saya pecat? Apa gimana? Babu kayak kalian berdua ini. Saya rasa perlu dipecat. Biar tahu diri. Udah, Bu. Ini cuma masalah kecil. Gak lebih besar ya, Bu. Makin saya, Bupanya. Saya bisa beresin kau. Enggak, Mas. Enggak bisa. Saya enggak bisa biarin ada orang yang kurang ajar di kantor ini. Uh, takut. Emangnya kamu siapa? Klinik servis kayak kamu. Negur supervisor kayak saya. Letak pantasnya di mana? Hah? Di mana? Letak pantasnya disini. Bu, Bu Indah. Bukannya ibu di luar negeri? Mau saya di luar negeri, mau saya di dalam negeri, emangnya ada jadwal khusus buat kamu terlihat baik di kantor ini? Bukan begitu, Bu. Saya minta maaf. Saya baru disini. Saya enggak tahu kalau kebersihan itu bukan hanya tugas untuk klinik servis saja, Bu. Apa? Kamu enggak tahu? Kebersihan itu adalah kewajiban semua orang untuk menjaganya. Dari bangku sekolah pun kita sudah diajarkan soal itu. Mau kamu enggak sekolah, pasti di luar sana karena kamu sudah diajarkan akan hal itu. Ma, maaf, Bu. Kamu saya pecat. Supervisor angkuh kayak kamu. Memang wajib dipecat biar lebih tahu dia. Nama kamu dear, Gara. Tolong kamu pastikan orang seperti dia jangan sampai menginjakan kakinya di kantor saya. Jabatan yang di luar sini, kamu yang pegang. Saya mau kamu jangan sampai seperti dia. Sampai jumpa di video selanjutnya.